Selamat datang di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas satu game paling ikonik dalam sejarah gaming, The Elder Scrolls Skyrim. Dirilis oleh Bethesda Game Studios pada tahun 2011, Skyrim telah menghipnotis pemain dengan dunia fantasi yang luas, cerita yang mendalam, dan kebebasan yang hampir tak terbatas. Dari pegunungan bersalju hingga hutan tanulantara yang penuh misteri, Skyrim menawarkan petualangan epik yang tak terlupakan. Mari kita jelajahi apa yang membuat game ini begitu istimewa, dan mengapa tetap menjadi favorit para gamer di seluruh dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update terbaru dari kami. The Elder Scrolls Vav Skyrim, yang dirilis oleh Bethesda Game Studios pada tahun 2011, adalah sebuah game roleplaying yang membawa pemain ke dunia fantasi terbuka yang luas dan mempesona. Terletak di provinsi Skyrim, game ini adalah kelanjutan dari seri The Elder Scrolls yang terkenal, dan telah diakui secara luas sebagai salah satu game terbaik sepanjang masa. Dengan gameplay yang kaya, dunia yang mendalam, dan cerita yang memikat, Skyrim berhasil menarik perhatian pemain dari berbagai kalangan dan tetap relevan bahkan bertahun-tahun setelah perilisannya. Skyrim menawarkan pengalaman bermain yang sangat terbuka dan fleksibel. Pemain dapat membuat karakter mereka sendiri dengan memilih dari berbagai ras, masing-masing dengan kemampuan dan atribut unik. Karakter pemain, yang dikenal sebagai Dragonborn, memiliki kemampuan khusus untuk menyerap jiwa naga dan menggunakan kekuatan shout, teriakan naga. Salah satu fitur utama Skyrim adalah kebebasan yang diberikan kepada pemain. Tidak ada jalur linear yang harus diikuti. Pemain bebas menjelajahi dunia, mengambil berbagai quest, berbagai vaksi, atau bahkan mengabaikan alur cerita utama sepenuhnya. Dunia Skyrim penuh dengan kehidupan. Mulai dari kota-kota yang ramai, hingga hutan belantara yang liar. Semuanya dihiasi dengan berbagai macam makhluk dan karakter non-pemain, NPC, yang membuat dunia terasa hidup dan dinamis. Cerita utama Skyrim berkisar pada kembalinya Alduin, naga purba yang diramalkan akan menghancurkan dunia. Sebagai Dragonborn, pemain memiliki misi untuk menghentikan Alduin dan menyelamatkan Skyrim dari kehancuran. Namun, cerita utama hanyalah sebagian kecil dari pengalaman Skyrim. Dunia game ini dipenuhi dengan berbagai quest sampingan dan alur cerita yang kaya, mulai dari perebutan kekuasaan antara Imperial Legion dan Stormcloaks, hingga misteri dibalik berbagai guild seperti Thieves Guild dan Dark Brotherhood. Setiap vaksi dan karakter dalam Skyrim memiliki latar belakang dan motivasi mereka sendiri, yang membuat setiap interaksi terasa penting dan bermakna. Pilihan yang dibuat pemain dalam berbagai quest dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia di sekitar mereka, memberikan rasa agensi dan konsekuensi yang jarang ditemukan dalam game lainnya. Grafis dan Atmosfer Untuk ukuran game yang dirilis pada 2011, grafis Skyrim sangat mengesankan. Dunia Skyrim dirancang dengan detail yang luar biasa, dari pegunungan yang tertutup salju hingga hutan yang lebat dan kota-kota yang megah. Efek cuaca dan pencahayaan juga memberikan suasana yang sangat mendalam, membuat dunia terasa hidup dan dinamis. Meskipun grafisnya mungkin tampak kurang impresif dibandingkan standar game modern, Skyrim tetap mempertahankan pesonanya melalui desain dunia dan atmosfer yang kuat. Musik dan efek suara juga memainkan peran penting dalam menciptakan atmosfer yang mendalam di Skyrim. Soundtrack yang dikomposisikan oleh Jeremy Soul menjadi ikonik, dengan tema utama Dragonborn, yang kuat dan bersemangat. Efek suara lingkungan dari angin yang bertiup-diup di pegunungan hingga suara gemerisik air di sungai membantu meningkatkan imersi pemain dalam dunia game. Salah satu aspek yang membuat Skyrim bertahan lama adalah dukungan dan kreativitas dari komunitas modding. Bethesda secara aktif mendukung modding, dan ribuan mod telah dibuat oleh komunitas, menambahkan segala sesuatu mulai dari perbaikan grafis, konten cerita baru, hingga mekanisme gameplay yang lebih dalam. Modding telah memungkinkan pemain untuk terus menemukan hal-hal baru dalam Skyrim, membuat game ini tetap segar dan menarik bertahun-tahun setelah rilis awalnya. Kelebihan Dunia terbuka yang luas dan bebas. Kebebasan untuk menjelajahi dan memainkan game sesuai keinginan pemain adalah salah satu daya tarik terbesar Skyrim. Tui Ceritaan Alur cerita utama yang kuat dan banyak quest sampingan yang mendalam, pemain selalu memiliki sesuatu untuk dilakukan. Tiga Atmosfer yang mendalam Desain dunia, grafis musik, dan suara lingkungan semuanya bekerjasama untuk menciptakan dunia yang sangat imersif. Modding community yang aktif telah memperpanjang umur game, menambahkan berbagai konten dan peningkatan yang membuat game tetap menarik. Kekurangan Bug dan Glitch Seperti banyak game besar lainnya, Skyrim memiliki beberapa bug dan glitch, meskipun sebagian besar telah diperbaiki melalui patch dan mod. Dua AI dan animasi karakter AI NPC terkadang bisa terasa kaku atau tidak realistis dan beberapa animasi karakter bisa terlihat kurang halus. Grafis yang mulai tertinggal. Meskipun sangat mengesankan pada waktu rilis, grafis Skyrim mulai terlihat usang dibandingkan dengan standar game modern. Kesimpulan The Elder Scrolls V Skyrim adalah game yang menawarkan pengalaman yang kaya dan mendalam dalam dunia fantasi yang luas dan bebas. Dengan cerita yang menarik, dunia yang dirancang dengan baik, dan kebebasan pemain yang luar biasa, Skyrim berhasil menjadi salah satu game terbaik sepanjang masa. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, kelebihan yang ditawarkan jauh lebih banyak, membuat game ini layak dimainkan berulang kali. Dukungan dari komunitas modding juga memastikan bahwa Skyrim tetap relevan dan menarik bertahun-tahun setelah rilis awalnya. Bagi siapa saja yang mencari petualangan dalam dunia fantasi yang epik, Skyrim adalah pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Dan itulah ulasan mendalam kami tentang The Elder Scrolls Skyrim, sebuah game yang telah mengubah cara kita melihat dunia fantasi dalam video game. Dengan dunia terbuka yang menakjubkan, cerita yang kaya dan dukungan modding yang luar biasa, Skyrim terus memikat hati para gamer meskipun sudah lebih dari satu dekad sejak dirilis. Terima kasih telah menonton, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar tentang pengalaman kalian di dunia Skyrim. Jika kalian menikmati video ini, berikan like, subscribe untuk konten gaming lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga petualangan kalian di Tamriel selalu penuh dengan keajaiban dan tantangan.